Jumpa lagi sahabat positif, untuk kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengatasi clipper atau mesin yang bunyinya itu keras Biasanya untuk clipper-clipper yang harga di bawah 1 juta, biasanya sering riskan dengan hal-hal seperti itu, dipakai 6 bulan, 7 bulan, setahun itu bunyi sudah keras, sudah seru Jadi sangat tidak nyaman untuk ruangan, dan ini ada cara sederhana bagaimana biar bunyinya jadi lebih kecil ya, dibandingkan sebelumnya Modalnya cuma pakai isolasi ya, isolatif atau isolasi ya, ini saya contohkan sebelum saya pasang isolatif, itu bunyinya seperti ini teman-teman Sangat keras sekali ya, apalagi kalau di dekat telinga pelanggan, nah langsung saja ya bagaimana caranya, kita lepas dulu bautnya Sebenarnya yang bikin keras adalah dudukan flat atau pisau cukurnya itu sudah longgar ya, jadi masalahnya di sini ya Kita bisa coba dulu ya, kita potong isolasi atau double tip yang besar itu juga bisa Kita coba pakai isolatif pakai alat yang ada ya, kita potong sedikit seperti ini Lalu kita pasangkan di sini kelihatan ya Lalu kita pasangkan di sini kelihatan ya Lalu kita pasangkan Lalu kita pasang kembali bautnya Kita pasang kembali bautnya Kita pasangkan di sini kelihatan ya rata ya. Kita coba dulu setelah itu. Biar posisinya sama. Setelah itu kita kencangkan lagi. Coba kita bandingkan punya yang di awal ya teman-teman. Punya lebih keras atau lebih kecil. Kita coba. Jadi hasilnya akan lebih kecil ya. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dicoba nanti mesin teman-teman atau klipur teman-teman yang di rumah sudah suaranya keras bisa lakukan hal ini. Ini sisanya bisa dilepas biar lagi. Bisa dipotong. Jadi suaranya lebih kecil dibanding sebelumnya. Sebelum kita kasih isolatif atau solasi. Gitu teman-teman ya. Tapi seandainya kalau dikasih solasi masih keras, tetap keras berarti itu minta ganti dudukan blade atau pisau cukur. Gitu. Teman-teman sahabat positif. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.